Perusahaan teknologi Apple dikabarkan akan menyetop produksi iMac Pro. Langkah tersebut sebagai upaya pembenahan pada lini perangkat komputer iMac. Akan tetapi, Apple masih akan menjual iMac Pro model standar seharga $4.999 AS sampai stok habis. Apple menghentikan produksi komputer desktop iMac Pro. Perusahaan saat ini menjual konfigurasi dasar dari komputer itu di situs webnya selama persediaan masih ada. Pemberitahuan pemberitahuan produksi ini pertama kali terperhatikan oleh 9to5Mac. Mengutip Apple kepada The Verge, pihaknya memberi konfirmasi kalau tak lagi melanjutkan produksi komputer itu setelah stok habis. Mengutip Gnet.com, Apple masih menjual iMac Pro model standar seharga $4.999 AS sampai stok habis. Setelah persediaan habis, Apple tidak akan produksi kembali iMac Pro. iMac Pro diluncurkan pada 2017 lalu. Saat itu, Apple menyebutkan iMac Pro sebagai iMac paling kuat yang pernah mereka buat. Berdasarkan informasi yang tersebar, Apple berencana bakal mengubah produk iMac menjadi dengan desain terbaru. Dan beralih ke Apple Silicon berbasis ARM pada tahun ini. Dan dari demikian, tidak ada konfirmasi kapan Mac Pro baru itu akan diluncurkan. Meskipun dari sejumlah laporan yang beredar, saat ini menyebutkan bahwa Apple mungkin akan meluncurkan penerusnya pada tahun 2022 mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!